Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi keberadaan kami disini, GEMD Islam atau sebut saja nama saya Adha Kami akan mengkritiki dari pernyataan Pak Daswan Setiawan Apakah benar mencium kuburan itu maktuh? Kalau kita lihat sekilas dalil ataupun kita hanya melihat satu kitab saja Tidak membuka dari kitab-kitab yang lain, pendapat-pendapat ulama yang lain Yang lebih bagus, yang lebih sip, seperti itu Ya kita menghukumi dengan hukum makroh, tanpa ada alasan apapun, seperti itu Tanya-tanya teman-teman, di dalam kitab hasiah jamal, disini disebutkan Untuk Pak Daswan semoga dengar ini, dan semoga ini dapat tersampaikan video ini Jadi, di dalam kitab hasiah jamal, di just 2, halaman 483 Disini pernyataannya Jadi seperti itu Artinya yang mana disini ditapsil, artinya ketika orang tersebut mencium kuburan Lita Edim Maka disini hukumnya makroh Apabila Lita Baruk, untuk bertabaruk, maka hukumnya tidak makroh Dan kami ingin berpesan satu kali lagi kepada Pak Daswan Setiawan Ataupun pendukung dari Pak Daswan Setiawan, pecinta Pak Daswan Setiawan Kalau sampian mau menghukumi sesuatu, jangan hanya melihat dari satu kitab saja Kita lihat pandangan dari ulama-ulama yang lain Biar kita sedikit cerdas seperti itu Dan kita bisa menemukan kebenaran yang memang benar Jangan sampai kita dicenderungkan kepada suatu keinginan untuk menjatuhkan orang lain Nah, seperti itu Ini tidak baik Jadi, mohon ditambah referensi lagi ketika ingin menghukumi Karena pendapat ulama itu banyak Dan kita harus mengetahui Biar kita tidak terlalu bodoh Gitu Mungkin ini saja teman-teman Idina Suratah Mustaqim Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih